Ikulah dua penjamret asal Desa Rantau Tenang, Kecampatan Pelawan Kabupaten Sorolangun, berinisial JL yang berusia 17 tahun dan RF 18 tahun. Keduanya adalah penjamret Bepiso yang sempat digunokannya untuk ngancam korban kalau korban ngejar. Bahkan tersangkau juga sempat buat sebagian korban jamretannya terjatuh dari sepeda motor. Mereka diciduk saat beradu di rumah dari penangkapannya sebagai barang milik korban berhasil didapati, jenis handphone dan juga dompet. Yaitu tersangkau lebih dua kali melakukan kasus tersebut untuk dapatkan modal bepoya-poya. Sebagai alasan pembuatannya, tersangkau terancam mendekam di penjara selama lima tahun. Samping untuk kebutuhan, tentunya dia ingin menunjukkan eksistensinya. Dan ini menjadi atensi buat kita sekalian untuk sama-sama bagaimana mengupayakan supaya kejadian yang sama atau mungkin kejadian-kejadian yang sama bisa kita lakukan pencegahan. Kita kenakan pasal 365 KUHP, ayat 2, kemudian untuk ancaman hukumannya di atas lima tahun. Surya Abadi, Jambi TV